Album ini kami bikin di saat Winter datang, makanya disebut Wintersong. Jadi bagi kami hidup itu selalu menarik untuk dibuat sesuatu, dibuat sebagai karya. Inspirasi Hindia saat itu adalah hidup. Album Wintersong itu menjadi semacam pembuktian. Tentang apa sih yang sebenarnya Hindia ingin aspirasikan di dalam albumnya. Tentang perjalanan, perjalanan kehidupan, tentang persahabatan, percintaan dan sebagainya. Akhirnya tertumpahkan secara mungkin lebih dewasa di album Wintersong. Kami mencoba untuk merilis single yang berjudul Satu Notasi. Lagu ini untuk pengantar album Hindia di 2019. Lewat satu notasi, Hindia berusaha menceritakan tentang keragaman kehidupan di dunia ini. Justru dengan keragaman yang pasti banyak perbedaan, bagi kami perbedaan itu seharusnya jangan disangkutpautkan dengan amarah. Namun perbedaan itu adalah sesuatu yang indah. Keragaman itu adalah sesuatu yang indah. Dan di satu notasi ini sebenarnya kami memperkenalkan The New Hindia. Hindia yang baru, lewat inkis, lewat karakter vokalnya yang baru. Seolah ingin membuktikan kalau Hindia adalah ini. Inilah Hindia. Jadi bagi kami satu notasi adalah jalan menuju sesuatu yang baru sebelum kami merilis album kedua. Dan alhamdulillahnya di album Winter Song ini saat akan dirilis, enggak sebelumnya, single dulu, single keluar. Dan ternyata kita kan waktu itu ikut salah satu festival Propeer. Dan alhamdulillahnya bisa menang dan ya mungkin semesta mendukung ya. Akhirnya diberi banyak kemudahan lah istilahnya. Kita bisa melebarkan sayap seperti yang kita cita-citakan berangkat dari kota sendiri akhirnya. Walaupun dalam skup kecil mulai melebar ke Jawa Tengah bagian timur gitu. Mulai ke Jogja dan sebagainya mulai dikenal gitu ya. Alhamdulillah sih banyak apa ya ke kota-kota yang belum sempat kita singgahi sebelumnya. Ya itulah cita-cita kecil untuk lebih dikenal gitu akhirnya terwujud dengan Bantan Super Musik. 2019 pun berakhir dengan sangat istimewa dan sangat spesial. Karena di tahun tersebut Hindia mengalami banyak perubahan dan banyak progres menjadi Hindia yang lebih baik lagi. Dan di akhir tahun 2019 Hindia merilis single kedua yang berjudul Warna. Lewat Warna Hindia berusaha menyampaikan keragaman mental dan fisik manusia di seluruh dunia. yang kami alamatkan untuk mereka-mereka yang disebut kaum minoritas. Yang selalu terpinggirkan oleh segala macam aturan yang ada yang dibuat oleh mereka-mereka yang disebut mayoritas. Dan kami tuangkan di musik videonya, musik video warna yang alhamdulillah bisa diterima dengan baik mengikuti pendahulunya satu notasi. Dan 2020 Hindia merilis single yang berjudul Seperti Mereka. Di mana ini adalah mengangkat dari sebuah ironi, kisah ironi anak, bukan anak sih. Orang-orang sekarang yang meninggalkan jati diri mereka untuk menjadi sesuatu yang sama. Hindia percaya setiap orang itu memiliki kestimewaan di diri mereka masing-masing. Dan menjadi diri sendiri itu lebih baik. Karena alangkah lebih bijaknya jika kita bisa menyikapi hal ini dengan kembali seperti pada awalnya. Kami merilis video lirik dulu, lalu kami menyusulkan video musik atau video klip seperti mereka. Yang sudah ada di channel youtube Hindia dan di website kami hindiamusik.com Harapan kami semoga Hindia bisa berumur panjang bisa eksis terus di industri musik. Dan secara global sih ada cita-cita tersendiri agar musik Indonesia itu menjadi raja kembali. Ya paling tidak di Asia, bisa menjadi raja di Asia atau di dunia. Terima kasih telah menonton!